Intro Sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan study tour ke Bali mengalami kesurupan masal di parkiran salah satu pusat oleh-oleh kas Bali di Giyanyar Senin 12 Desember. Mereka tiba-tiba batriak sembari menangis sehingga membuat situasi tidak kondusif. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, para siswa yang kesurupan mengaku diikuti oleh dui dari Pura Tanah Lot, Tabanan, dan Penglipuran Bangli. Lantaran telah berlaku kurang patut saat berkunjung ke objek wisata tersebut. Terlebih, beberapa dari mereka mengambil barang berupa kerang dan dibuang di daerah batu bulan, serta menginjak-injak sesajen dan meludahinya. Di samping itu sejumlah siswa juga berkata tidak senonoh di daerah penglipuran. Para siswa tersebut ditangani jeromanku setempat dengan memercikkan tirta satu persatu siswa yang kesurupan tersadar. Video kesurupan itu pun mendadak viral di media sosial. Dikonfirmasi terpisah, Reni Nuriyati membenarkan bahwa siswa yang kesurupan merupakan anak didiknya. Menurutnya, anak didiknya kesurupan setelah anak sekolah lain yang terlebih dahulu mengalami kesurupan, sebab pihaknya belum sempat mengunjungi objek wisata tanah lot maupun penglimpuran. Nuriyati menuturkan awalnya ia bersama rombongan sebuah SMP di Yogyakarta sampai di Bali Minggu 11 Desember. Saat berkunjung ke pusat oleh-oleh, ada dua orang siswa dari sekolah lain mengalami kesurupan. Lantaran bersenggola dengan pihaknya, akhirnya siswanya ikut terkena imbasnya. Pasca kejadian tersebut, Bapak Nuriyati kondisi para siswanya sudah dalam keadaan baik. Tim Bali Ekspres melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya.